Start News Start News Jendela informasi Anda Wakil Bupati Mandeling Natal minta petugas kesehatan layani pasien seperti keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Start News hari ini kembali menjumpai Anda hari Senin 30 Oktober 2023 Dengan berita seputar Sumatera Utara khususnya Bumi Gordang Sambilan bersama saya Arasi Regar Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Asmi Utam Minasution meminta petugas kesehatan melayani pasien seperti melayani keluarga sendiri Sebab pelayanan yang nyaman menjadi salah satu faktor utama kesembuhan pasien Atika menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan tim Surupayor Akreditasi Kementerian Kesehatan Di UPTD Puskesmas Mompang, Kecamatan Penyambungan Utara Mandeling Natal Pada hari Senin 30 Oktober 2023 Kedatangan tim ini untuk penilaian akreditasi Puskesmas Dalam kesempatan itu Atika menceritakan pengalaman pribadinya mengenai fasilitas kesehatan Menurut dia resep obat hanya sebagai pendukung kesembuhan Sedangkan pelayanan yang nyaman menjadi salah satu faktor utama kesembuhan Untuk itu dia meminta petugas kesehatan melayani pasien seperti keluarga Lebih lanjut, Wakil Bupati Termuda ini mengatakan Jika kita semua melayani sepenuh hati seperti keluarga Pasien akan cepat sembuh Keluarga kita juga akan diperlakukan dengan baik Atika juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Mengapresiasi tim Surveyor Kepala UPTD Puskesmas Mompang Dan para staf yang telah bekerja sepenuh hati Dalam mempersiapkan penilaian akreditasi ini Untuk mempersiapkan penilaian ini Menurut Atika membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit Berkat kerja sama pihak-pihak terkait Atika berharap penilaian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan Atika menyebut besar harapannya Puskesmas ini dapat menjadi pilot project bagi puskesmas lainnya Dan mendapat nilai paripurna Dia berharap akreditasi tidak hanya dianggap sebagai formalitas Atika menginginkan semua puskesmas di Mandeling Natal Kedepannya lebih baik lagi Dia mengungkapkan jika kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik Secara perlahan Berarti kita menjalankan tagline Madinah Yaitu berbenah dan bersyukur Sementara Sudirman menurung anggota tim Surveyor Kementerian Kesehatan mengatakan Akreditasi puskesmas bertujuan meningkatkan mutu kinerja Melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu Sistem penyelenggaran pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko Dia menyebut akreditasi yang merupakan salah satu mekanisme regulasi Yang bertujuan mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandeling Natal Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita di Stat News edisi hari ini Untuk berita terbaru kami Anda bisa membacanya di website kami www.statnews.co.id Atas nama seluruh kerabat yang bertugas Saya Arasi Regar undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Berita terbaru kami